Halo guys, ketemu lagi sama gue Gila Ramadhan di channel Republika Mahasiswa. Video kali ini gue mau ngebahas tentang 10 sekolah internasional paling hits di Indonesia. Sebelumnya gue mau ngejelasin dulu nih, apa sih bedanya sekolah internasional dengan sekolah nasional. Kalau sekolah nasional, baik negeri maupun swasta adalah sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan atau SMP. Sesuai dengan 8 indikatornya, kayak standar pendidikan, tenaga pendidikan, standar kompetensi kelulusan, standar sarana dan prasarana, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan sekolah internasional adalah sekolah yang mengedepankan pendidikan berbasis global. Pendidikan berbasis global itu merupakan pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global Dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi, dan komunikasi. Yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik. Jadi nantinya ketika kalian sekolah di sekolah internasional, bisa tuh kalian sekolah barengan sama bule-bule, Ataupun siswa dari negara lain. Yang tentunya menggunakan bahasa pengantar keseharian gak cuma bahasa Indonesia ya, Melainkan bahasa Inggris, Mandarin, Korea, dan masih banyak lagi. Tergantung siswa dari mana aja. So, gak usah panjang lebar lagi, langsung aja kita ke 10 sekolah internasional paling hits di Indonesia. Tapi pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republikan Mahasiswa ya. Nomor 1, ada Jakarta Intercultural School yang terletak di Jakarta Selatan. Biasa dikenal juga sekolah ini dengan sebutan GIS. Sekolah ini memakai dua kurikulum internasional, Seperti kurikulum Baccalaureate, dan juga kurikulum Advanced Placement, Yang berpedoman pada penyelidikan komprehensif, dan biasanya bahasa yang dipakai adalah bahasa Inggris. Nah, sekolah ini mempunyai fasilitas, ruangan ber-AC pastinya di seluruh ruangan, 6 gimnasium, 6 lapangan bermain, 3 kolam renang, 18 laboratorium sains, 4 perpustakaan, dan masih banyak lagi. Wah, lengkap banget ya. Ini udah bukan sekedar sekolah lagi, tapi melainkan fasilitas hotel bintang 5. Bukan hanya fasilitasnya aja yang lengkap, Untuk dia sekolah ini pun ditawarkan dengan angka yang cukup mahal loh. Ya, selaras lah dengan apa yang diberikan. Dikutip dari ruangmom.com, mulai dari uang pangkal sebesar 22 juta, Dan SPP tahunan kurang lebih sekitar 343 jutaan. Gimana-gimana, menurut kalian udah cukup mahal belum sih? Ya, namanya juga sekolah internasional gitu loh. Kalau nggak mahal, ya kurang keren dong. Nomor 2, ada Binus International School. Yang salah satunya ada terletak di kebayoran lama. Walaupun kampusnya cukup banyak sih, Gak cuman di lokasi ini aja. Pasti kalian tau lah sekolah ini. Mereka menggunakan kurikulum internasional dari International Baccalaureate. Jadi, kurikulum yang dipakai mengkelompokkan siswa menjadi 3 guys. Mulai dari IB Primary Years Program, Usia 3-12 tahun, Ada IB Middle Years Program, Usia 11-14 tahun, Dan IB Diploma Program, Untuk usia 15-18 tahun. Ya, kayak penjejangan TK, SD, SMP, SMA gitu. Oh ya, fasilitas yang diberikan oleh Binus International School juga nggak kaleng-kaleng loh. Ya, berstandar internasional juga lah ya. Salah satunya ruang kelas yang terang benerang, Dengan ruangan dingin ber-AC gitu ya. Laboratorium ilmiah yang lengkap, Laboratorium komputer, Lapangan indoor, Bulu tangkis, Basket, Pokoknya segala keperluan untuk menunjang kegiatan pendidikan ada di sana. Nah, menurut detik.com, Untuk biayanya sendiri, Bersekolah di Binus International School, Kalian harus mengeluarkan kocek untuk uang pangkalnya sebesar 144 jutaan, Dan uang sekolah sekitar 540 juta, Sampai kalian lulus di salah satu programnya. Next, nomor tiga, Ada British International School. Terletak di Tanggerang Selatan, Sekolah yang biasa disebut dengan BIS ini, Memiliki kurikulum unik, Yaitu BIS mengambil kurikulum adopsi dari negara Inggris. Mulai dari sekolah dasarnya, Diajarkan lewat International Primary Kurikulum, Yang merupakan kurikulum yang komprehensif, Tematik, dinamis, dan berwawasan global guys. Fasilitas nggak kalah keren dari sekolah internasional, Di sana ada gedung pusat olahraga yang cukup besar, Dimana berisi 3 lapangan volley, 3 lapangan basket, Dan setiap lapangannya fungsinya bisa diubah-ubah, Tergantung kebutuhan. Selain itu, juga ada ruang desain teknologi, Ruang tata boga, Buat kalian yang suka masak-masak dan pengambilan jurusan berkaitan dengan itu, Kolam renang, Dan masih banyak lagi. Keren nggak tuh sekolah ada kolam renangnya? Dan untuk biaya di British International School ini, Menurut website bsj.com, Untuk pendaftaran menghabiskan uang sekitar 4 juta rupiah. Untuk pertahunnya, British School mematok harga 136 juta sampai 353 juta. Biayanya berbeda-beda setiap tingkatan yang diambil di sekolah tersebut. Nomor 4 Ada Australian International School Yang berada di Jakarta dan juga Bali. So guys, sekolah ini menggunakan kurikulum Australia, Yang mencakupi jenjang pendidikan usia 5, 6, hingga 11, dan 12 tahun. Fasilitas yang menunjang di sekolah ini cukup lengkap guys, Mulai dari akses internet atau wifi yang kencang abis, Kolam renang, Lapangan sepak bola, Tempat bermain, Dan dilengkapi bus sekolah khusus. Untuk biaya tahunannya, Sekolah ini mematok harga 169 jutaan, Dan ditambah uang administrasi sejumlah 9,5 juta. Untuk informasi lebih lanjut, Kalian bisa cek aja di website-nya www.aisindonesia.com Nomor 5 Ada Sampurna Akademi Yang salah satunya berada di Jakarta Selatan. So guys, Sempurna Akademi ini merupakan sekolah bersertifikat Cambridge, Dan tentu aja kurikulum yang dipakai juga kurikulum Cambridge. Yang merupakan kurikulum pendidikan, Lebih ditekankan pada pengembangan minat dan bakat siswa. Sehingga ada penguasaan bidang secara mendalam dari masing-masing siswanya. Nah, untuk tingkatan sekolah ini mempunyai tingkatan dari taman kanak-kanak sampai jenjang SMA. Fasilitasnya juga gak kaleng-kaleng loh, Makanya banyak banget tuh anak artis yang bersekolah di sini. Itu salah satunya GMP lah ya, Kalian tahu anaknya Bapak Garin Mati dan juga Gisela Anastasia. Dilihat dari artikel orami.co.id yang diposting pada tahun 2021 terbaru, Untuk biayanya sendiri, sekolah di sini mematok harga Rp43.000.000-Rp57.000.000 per tahunnya Untuk tingkat taman kanak-kanak. Nah, untuk tingkat SD Rp93.000.000 per tahun Dan tingkat SMA berkisar Rp100.000.000 lebih per tahunnya. Waduh, gak main-main ya biayanya bisa buat beli mobil mungkin. Nomor 6, ada Ciputra International School yang berada di Jawa Timur. Sekolah ini sama seperti Gis dan juga Bis, Binus International School. Yang memakai kurikulum IB atau International Baccalaureate. Nah, untuk fasilitas yang diberikan dari Ciputra International School ini, Banyak banget deh guys. Karena ya kalian tahu lah, Sekolah di bawah naungan Ciputra Group yang udah terkenal ini. Pasti fasilitasnya oke ya. Seperti Art Center, Smart Class yang cukup berbeda dari kelas-kelas lainnya, Lapangan sepak bola, lab komputer dan sains, dan masih banyak lagi. Nah, untuk biaya sekolah di sini sendiri, Menurut profbiaya.com, untuk biaya per bulan sekolah di sini, Memakan biaya sekitar Rp4.000.000.000. Ditambah biaya masuk di awal sekitar Rp40.000.000. Namun, ketika kalian sudah bersekolah, Akan ada biaya-biaya lain seperti buku, seragam, dan masih banyak lagi. Nomor tujuh, ada ECG School Jakarta Selatan. So, untuk sekolah ini, kurikulumnya memakai International Baccalaureate Primary Years Program, Atau PYP. Dan di jenjang sekolah menengah atas, Siswa kelas 12 dan 13 dapat memilih untuk belajar program diploma, Atau DP, dan International Baccalaureate selama 2 tahun guys. Untuk fasilitasnya, mereka menyediakan 30 ruang kelas, 2 ruangan laboratorium, Ruangan musik seni, Musola, Kolam renang, Dan masih banyak lagi deh. Nah, untuk biaya sekolah di sini sendiri, Menurut edu2review.id, Biaya yang dikeluarkan untuk sekolah ini sekitar berikut. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Nah, itu dia. Wah, guys, gimana tuh? Untuk pertahun aja, udah segitu mahalnya. Dan cuma bukan itu aja, Biaya lain yang harus kalian tanggung lagi ada lho. Wah, gokil banget ya bayarannya. Gue aja paling SPP cuman 300 ribuan. Itu juga udah empot-empotan ya. Memang beda kelasnya. Nomor 8, ada Singapura International School. Yang berada di Jakarta Utara. So, kurikulum yang dipakai menyesuaikan kurikulum Singapura ya, guys. Dan fasilitas yang disediakan juga gak kalah bagus lho dari sekolah internasional lainnya. Mulai dari lapangan sepak bola, kolam renang, lapangan basket, lapangan tenis, dan masih banyak lagi. Yang pasti juga menggunakan bahasa Inggris nih, dalam kesehariannya. Nah, untuk biaya yang ditawarkan sendiri sebanding dengan apa yang mereka dapat. Dikutip dari financialco.com, biaya yang dibutuhkan untuk menempuh pendidikan di sekolah ini sekitar 39 juta sampai 185 juta, guys. Untuk setiap tahunnya. Wah, cukup lumayan ya. Nomor 9, ada High School Indonesia. Salah satunya berada di Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, sekolah ini menggunakan kurikulum yang dipakai. Perpaduan dari kurikulum nasional dan Cambridge lho. Jadi, ada nuansa lokal dan juga kebarat-baratannya. Nah, untuk fasilitas yang disediakan, ada kolam renang, ada tempat gym, ada ruang musik, ada ruang olahraga, klinik, outdoor playground, dan masih banyak lagi deh. So, pasti kalian udah tau kan kalau fasilitasnya keren berbanding lurus dengan biayanya yang cukup mahal. Nah, untuk biaya yang masuk ke sekolah ini sendiri, menurut biaya.info, untuk tingkatan sekolah menengah atas aja, kalian akan menghabiskan uang sekitar 50 jutaan, guys. Dan untuk biaya sekolah per bulannya, menghabiskan biaya sekitar 5,3 jutaan. Gimana-gimana? Cukup lumayan mahal ya kalau dihitung dalam satu tahun. Nomor 10, ada Surabaya European School yang terletak tentunya di kota Surabaya ya. Wah, Surabaya lagi. Emang ya, banyak banget orang kaya dan anak-anak keren di sana. Sekolah ini memakai kurikulum nasional Inggris yang memperkenalkan siswa dengan konsep pembelajaran terbaik di mana mengkalih siswa-siswa untuk lebih apresiasi terhadap kreatifitasnya dan prestasi. Fasilitas yang ditawarkan sekolah ini beragam loh. Mulai dari ruang gymnasium, kolam renang, studio tari, tenis meja, laboratorium sains, laboratorium komputer, lapangan sepak bola, lapangan tenis, dan area bermain lainnya yang menunjang mereka untuk bisa mengeksplore kesukaan dan bakat mereka. Nah guys, untuk biaya sekolah di Surabaya European School itu sendiri, menurut ruangmam.com, kalian harus sediakan biaya setidaknya setiap tahun 80 juta rupiah. Cukup lumayan ya untuk sebuah biaya sekolah dalam 12 bulan. Nah guys, jadi itulah beberapa sekolah internasional yang cukup hits di Indonesia. Walaupun masih banyak sekolah internasional lagi, ya kurang lebih Republika Mahasiswa bisa ngerangkum deh sebagian itu. Gimana menurut kalian? Apakah udah cukup keren sekolah ini dengan biayanya yang cukup fantastis ya? Coba komen di kolom komentar. Menurut kalian gimana? Nanti gue bakal bacain. Menurut gue sih, kualitas fasilitas tentunya menyesuaikan dengan harga. Yang dimana ketika kalian memasukkan anak kalian ke sekolah tersebut, ya pastinya akan menunjang anak kalian menjadi top juga dengan kelas internasionalnya. Gue sendiri pernah ketemu sama teman-teman dari sekolah internasional itu fasih banget dalam bahasa Inggris. Dan punya pola pikir yang cukup berbeda sama kita anak-anak yang sekolah biasa di sekolah negeri. Karena ya pergaulannya beda gitu ya. Dan gue mau bilang sekali lagi bahwa konten ini untuk sekedar seru-seruan aja. Tidak ada niatan untuk menyinggung siapapun. So, segitu aja video dari gue. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!